Halo guys, kembali lagi barengan Garasi77 Channel guys Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja guys ya Tidak kurang sesuatu apapun Oke guys, kali ini masih Hot Wheels guys yang akan kita bahas ya Dan mobilnya adalah Zero SIG 2006 ya 2006 Pontiac GTO ya guys ya Ini sebenarnya mobil Menurut gue Masih sering ditemukan di gantungan Artinya Kurang diminati sama para diecaster ya Cuman entah kenapa Gue pengen aja nge-reviewnya ya Karena menurut gue sekilas tampak keren banget Dan warnanya tuh ciamik Dan detailnya juga lumayan oke loh guys Jadi kita akan bahas nih Lebih detail lagi gimana sih kerennya si mobil ini guys ya Oke bagi yang sebelumnya Yang belum mencet subscribe Belum mencet loncengnya juga guys Tolong di pencet dulu guys subscribe-nya Pencet loncengnya juga guys ya Dan kalau suka sama video ini bisa di like Dan di share juga ke teman-teman semua guys ya Oke guys let's check it out Yes guys ini dia Ini adalah castingan baru guys ya Castingan baru di Kalau gak salah di tahun 2021 Kalau gak salah ya guys ya Yang didesign oleh Brandon Fetuski guys Brandon Fetuski kalau gak salah Dia yang ngedesign geyser juga Kalau gak salah ya Correct me if I'm wrong guys Kalau salah bisa di komen di bawah ya guys ya Nah balik lagi ke yang tadi gue bilang guys Bahwa ini masih sering banget ketemu di gantungan Ya terutama yang warna coklat juga ya guys ya Karena sebelum biru ini keluar Ada yang warna coklat agak orange-orange gitu guys ya Jadi agak bling-bling gitu lah guys ya Dan sekarang ini gue ambil yang serok yang warna biru Karena pada saat itu pas banget Pas mau nge-review dan pas nemu juga yang ada Edisi Indonesia Treasure Hunt ini guys Tapi dapetnya apa? Seperti yang sudah-sudah di video gue sebelumnya guys Bisa ditonton aja Poster Tapi gak apa-apa guys ya Namanya juga nasib-nasiban lah istilahnya ya Oke guys Langsung aja kita bahas dari Apa namanya? Kartnya dulu ya Seperti biasa Dia mobil ke-87 ya Mobil ke-87 dari 250 mobil ya guys ya Dan ini Wah warna birunya keren banget disini guys ya Ada corong-corong disini nih guys Dan grillnya ini kayak grill Bentley ya Tampangnya kayak tampang Bentley nih guys Tapi dia Pontiac ya guys ya Oke Disini adalah mobil Factory Fresh Artinya dia emang castingan terbaru Ada 10 mobil Dan dia adalah mobil yang kelima guys ya Zero Seek Pontiac GTO Di belakangnya Seperti kita bisa lihat guys 06-2006 Pontiac GTO Factory Fresh Terus disini copyright 2020 Mattel Dan disini adalah General Motor ya guys ya Licensenya sudah terlisen dengan General Motor Seperti itu Di belakangnya sama semua Ini kode yang si Indonesia Trazer Hunt Sekarang sudah habis guys ya Karena SD September yang terakhir ya kemarin ya Oke guys Langsung aja kita bongkar guys ya Dan kita lihat Kita akan bahas satu per satu Detailnya gimana Keren apa enggak gitu ya guys ya Harusnya sih keren deh Logikannya ya Tapi kita akan lihat Bagus atau tidak guys ya Penasaran sih gue dengan detailnya ya Kita akan coba cek Kita akan bongkar Oke guys Sudah terbongkar dari garasinya guys Ini dia garasinya Kita taruh disini Dan mau lihat baru ini Seperti ini guys Kartunya guys Setelah dibongkar ya Putih bersih dan Jadi makin keren guys Kelihatnya ya Si Pontiacnya ini Kita taruh dulu sebelah ini Dan langsung kita bahas Dari die case-nya guys Sekilas Birunya mantap ya Gue suka banget dengan warna birunya guys Mantap nih Belakangnya Eh bawahnya ya Langsung aja deh Kita bahas dari bawah guys Ini dia 2006 ya 06 Pontiac GTO Trademark GM Copyright 2020 Matel GRX32 Guys ya Harusnya ini bukan GRX ya Ini GTB72 Karena GRX32 tuh Harusnya yang Warna Coklat atau Orange Atau apalah ya Nanti ada screenshotnya disini guys Dilihat aja Itu adalah yang pertama Ini yang kedua Warna Warna keduanya guys ya Hotwheel P07 1186 MJ1NL Made in Malaysia Disini kelihatan nih guys Ada Apa nih Gardannya Jadi Bawahnya pun juga Terlihat detail ya guys Lumayan oke lah ya Tidak blank Atau tidak flat Aja ya Mantap Oke kita ke sebelah kanan guys Garis pintunya jelas banget Handle pintunya juga jelas Ini ada aksen lurus Pembagi Bodinya Bodi sampingnya Ini pun juga nih guys Bagian bawahnya dia Si base nya tidak kelihatan ya Jadi dia tertutup Sama bodi besinya Warna biru ini Ini plastik tadi guys ya Ini juga plastik nih Peleknya Sebenarnya pelek biasa guys ya Bukan pelek yang Apa ya Yang baru atau gimana Pelek ini udah sering muncul ya Bintang ya Pelek bintang Bat plastik Oke guys Disini ada Sebenarnya ada ini nih guys Ada Tulisan nih guys Dilihat ya Super Duty Super Duty Nah ini kalau gue liat di Hotwheel Fandom guys Si 06 Pontiac GTO Ini adalah sebenarnya Fantasi ya Fantasi Gak tau mungkin Konsep car kali guys ya Kalau seandainya Si Pontiac itu What if nya ya Dibilang What if Kalau Pontiacnya dipasangin Super Duty GTO Jadi mesinnya tuh Mesin yang bertenaga tinggi lah Istilahnya guys Gue gak tau lah Gimana ya Bisa di google aja Gak sekali ya Untuk detailnya Cuman ini adalah Super Duty disini Tulisannya guys ya Ini ada warna hitamnya juga Disini Ini tidak terlalu kelihatan ya Kalau teman-teman gak Dilihat banget banget gitu Ini sebenarnya tulisan Super Duty guys ya Dan ini adalah Tanki bensinya Sebelah sini guys Sebelah kanan ya Dan apa namanya Kacanya tuh Dia disini bolong Di belakang ini ada jendelanya Dan dia smoky black Warnanya ya Di dalamnya pun juga ada Kayak Apa nih Rollbar ya guys ya Di bawahnya Di dalamnya ada rollbarnya juga nih Jadi dia kayak penahan Atau safety Gitu segala Karena Tujuannya adalah Dia mobil berkekuatan tinggi Misalnya gitu ya guys ya Nah bisa dilihat disini guys Ini adalah Kenalpotnya guys ya Gue gak tau yang belakang ini Bukan kenalpot harusnya ya Ini drag race Kali ya Ini sebenarnya mobil drag Mungkin kayak gitu ya guys ya Ini ada kenalpotnya Ini kiri kanan tuh Mungkin ya Gak tau juga sih Cuman yang jelas tuh keluar dari sini Ya Keren Oke Disini gue liat Ada cembung disini Di bagian bannya guys ya Jadi kayak lengkungan Which is bagus banget Ya Aksennya bagus banget tuh Jadi dia kayak Nutupin Apa namanya Celah si bannya ini ya Dengan bodinya Jadi Lumayan kayak real gitu guys ya Kerennya tuh Ada belendungnya Mantap Kita ke sebelah kiri dulu Sama guys ya Cuman tidak ada tangki bensin Pastinya Tangki bensin dari sebelah kanan ya guys ya Disini ada tulisan Super Duty juga ya guys Kalau keliatan tuh Dia agak warnanya agak Ketiban sama warna hitam birunya Jadi gak terlalu keliatan Tapi ada tulisan Super Duty ya Terus disini ada warna hitamnya nih Terus di birunya Aksen pintunya jelas Garis pintunya jelas Membagi ininya Garisnya juga ya Ini warna birunya juga ada Blink-blinknya guys ternyata ya Jadi gak kolos biru ya Mantap Nah sekarang kita ke bagian depan guys Ini bagian depan yang menurut gue Sangat detail Dan lumayan bagus Terus di bagian paling bawah nih Grillnya adalah dia bagian dari base ya Jadi plastik Bukan besi guys Dan disini ada lampu Gak tau nih lampu kabut Atau lampu tembak Atau apa ya Pokoknya bagian bawahnya ini ada lampunya guys ya Seperti yang digambar ini Yang di kartunya tuh liat nih disini guys Mantap ya Itu juga lumayan diwarnain dengan warna silver Which is bagus banget ya Gak terlalu Jadi Jadi keliatan lah ya Gak terlalu Gak terlalu Jadi gak Terlalu gak keliatan Nah gimana tuh bahasanya Pokoknya intinya jadi keliatan lah gitu guys ya Jadi bingung sendiri gue Oke Nah ini yang tadi gue bilang guys Bagian moncong depannya ya Apa namanya nih Grill depannya ini ya Yang kalah ala Bentley gitu ya Bentley kan biasanya 2 kayak gini gede gitu ya Tapi ini ada tulisan GTO nya guys ya Nanti kita akan macroin Gimana nih detailnya ya Tapi ini ada jaring-jaringnya tuh lumayan bagus banget guys Keren Dan gue wonder Jaring-jaring ini apakah cetakan Atau cuma sekedar Tampu chat ya guys ya Kita coba cek nanti Di macro Oke ini lampunya guys Seperti ini ya Ini juga chat ya Tidak Bukan cetakan Jadi ada tampu chatnya Dan yang gak suka Gue suka juga adalah bagian cupnya guys Ini bagian lobang mesinnya ya Air intake istilahnya mungkin untuk Karena dia berkekuatan tinggi Dia harus dingin lah Seperti itu Jadi dibikin lah Dia bolongan seperti ini ya Mantap banget Keren Wow mantap Dan ini besi semua guys ya Jadi ini cetakan Bukan plastik Bukan apa gitu ya Bukan mesin engine yang keluar Jadi ini bener-bener besi Sikapnya si Pontiac GTO ini Mantap juga sih Hotfield ini guys ya Oke Ke bagian kaca Tidak ada Wipernya gue liat guys ya Coba di cek Tidak ada wiper sih Gue liat Langsung dashboard aja Dalamnya Yang di kaca pun juga Tidak ada wiper Kosong Ya Rata Tipis Mungkin karena mobil Drag Atau mobil yang berkuat Kecepatan tinggi ya Jadi tidak perlu wiper Mungkin seperti itu Nah bagian atasnya ini Dia polos Biru polos Tidak ada apa-apa ya Jadi Tidak ada motif Atau apa segala macem Dan di belakangnya pun Juga seperti ini guys Nih keliatan Ada bagian dashboardnya ya Tuh liat Di belakangnya tuh Ada kayak Penopang Rollbarnya juga Nyambung tuh guys Mantap Rollbarnya keliatan guys ya Tuh liat tuh Agak turun ke bawah sih guys ya Tapi dia kayak Kayak tiangnya gitu loh Kayak apa namanya Pengamannya ya Oke Ini spoilernya guys ya Bagian wingnya Wing belakangnya nih Dan ini besi semua guys Bukan plastik Bagian belakangnya seperti ini Which is Gue gak tau ini Kenapa jadi gede gini ya Kayak apa ya Ini kok bentuknya kayak email ya Bentuk logo email Terus Harusnya Gatau nih Buat drag race Atau lampu Atau apa mungkin kali guys Cuman ini gak diwarnain Lampu kiri kanan juga Gak diwarnain guys ya Dan ini yang Ada Kayak ngedragnya ini ya Kalau temen-temen Ingat yang corvette ya Gue pernah Apa namanya Bahas juga tuh Bisa cek aja guys Di link sebelah Kanan atas Itu juga ada ininya guys ya Belakangnya Bagian belakangnya Ini mobilnya ada ininya Ada buntuknya Ini kayaknya mobil drag ya Jadi mungkin untuk Nah ini bingung gitu kali ya Gitu guys Gue suka sama depannya sih Cuman kalau belakangnya Biasa aja guys ya Karena detailnya Sangat-sangat biasa gitu Dan ini plastik ya Yang hitam ini Oke guys Kita akan Apa namanya Cek ke lensa macro Kita lihat detail Lebih dalam lagi Untuk depan Dan samping-sampingnya Oke guys Kita sudah Rubah ke macro Guys Dan kita lihat Disini guys ya Ini dia Yang tadi gue bilang ya Gitu Ada tulisan GTO Terus ini ada Jaring-jaring Ini kayaknya Bukan cetakan guys Tapi kayak tampu Atau cat aja ya Kayak tempelan Gitu ya Jadi bukan Die case yang dicetak Seperti kotak-kotak ini Jadi dia kayak Bentuk Berintil-berintil gitu guys ya Mantep tuh Terus ada warna merahnya juga nih Yang lurus ke bawah nih ya Yang segitiga ke bawah ini Lumayan detail juga ya guys ya Oke lah ya Terus Lampunya pun juga tuh Lumayan ya Walaupun Cuman sekedar Cat doang ya Ini bagian ininya guys Apa namanya Si cupnya ya Yang manjol Oke Terus yang ini Super Duty-nya guys Coba kita lihat Nah itu dia Super Duty ya Ini warna sebelah kirinya Ketiban birunya Dengan warna hitam ya Jadi gak terlalu kelihatan Tapi kalau kita ke sebelah kanan Nah ini lumayan nih Warna birunya kelihatan ya Super Duty Ini ada tangki bensinya juga Di atasnya Ya Tampunya seperti itu Nah ini yang tadi gue bilang Rollbarnya guys Kelihatan ya guys ya Rollbarnya Bentuknya kayak Apa ya Segitiga gitu guys ya Tidak terlalu banyak detail ya Jadi paling cuman depan Samping ini Tulisan Super Duty-nya ya Samping kiri samping kanan Terus belakangnya pun juga Tidak ada suatu yang Ini ya Yang berbeda gitu loh Yang kiclong atau gimana Yang eye-catching gitu ya Tapi di bagian dalamnya Dia ada kayak rollbarnya Setirnya Setirnya Setir Kita lihat tuh guys Setir kiri ya Setir kiri guys Jadi setirnya ya Bulet-bulet gitu Oke guys Mantap ya Mantap nih Oke guys Gimana kesimpulannya guys Menurut Garasi 77 Channel Menurut Garasi 77 Channel guys ya Gimana ya Mungkin karena bukan JDM juga ya Dan mobilnya memang Mobil Sebenarnya mobil American Muscle ya Jadi Kalau gue perhatiin Hot Wheel di Indonesia Itu American Muscle Fans Itu Mungkin gak terlalu banyak Gak sebanyak Fansnya JDM ya Dan Kalau JDM Biasanya bisa dicuanin Kalau Mobil American Muscle Mungkin agak Agak susah ya Untuk dicuanin Mungkin kecuali Mobil-mobil yang memang Lehendaris ya Lehendaris Tapi menurut gue Kalau suka Ya serok guys ya Apalagi kalau eye catching gitu ya Modalnya sih emang Biasa banget ya Menurut gue Cuman Keren aja sih Detail depannya Lumayan detail gitu ya Dan ada Ini nya nih guys ya Air intake nya disini Ada roll bar nya juga Gitu guys ya Jadi Kalau suka Jangan ragu untuk diserok Tapi kalau memang tidak Ya biarin aja Mungkin Digantungan juga masih sering kelihatan Gitu guys ya Oke Gitu aja guys Review kita kali ini Semoga bisa bantu teman-teman semua Bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong dong guys Dipencet dulu subscribe nya guys ya Pencet juga loncengnya Dan kalau suka sama video ini Bisa di like Dan di share juga ke teman-teman semua guys ya Dan komen-komen juga dipersilakan guys Oke guys See you on the next video Stay safe And Peace out Bye 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 Sub indo by broth3rmax